Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Albin Arabila dengan NIM202012 Dari Polri D3, kelas A sekolah tinggi ilmu farmasi Riau Di video kali ini saya akan mempraktekan cara Membuat minyak kelapa atau virgin coconut oil dengan teknik dingin Video ini merupakan tugas mata kuliah Ini adalah praktikum farmakognosi dengan dosen pengampu Bapak apotekar Hayefadli, Magister Science Cara pembuatannya tidak sulit Kita semua dapat membuatnya di rumah masing-masing Dengan alat dan bahan yang ada di rumah Baiklah, ini merupakan alat dan bahannya Yang pertama yaitu ada kelapa yang sudah diparut Kemudian ada air putih hangat Ada wadah Kemudian kain serbet Plastik es Gunting Kemudian ada corong dan ada toples Langkah pertama yaitu Kita masukkan air hangat tadi ke dalam Kuadah yang sudah berisikan kelapa parut Kemudian setelah itu Kita akan memeras kelapa tadi Kita letakkan di atas kain seperti ini Kita masukkan saja semuanya Kemudian setelah itu Ujung-ujung kain kita pegang Agar tidak ada yang tertumpah Kemudian kita putar-putar kain Agar santannya keluar Peras sampai airnya habis Nah ini dia hasil santan yang sudah kita peras tadi Kemudian santannya akan kita masukkan ke dalam plastik es Semua santan dimasukkan ke dalam plastik es secara perlahan-lahan Agar tidak ada yang tertumpah Setelah semua santan habis dimasukkan ke dalam plastik es tersebut Kemudian kita ikat plastik es menggunakan karet Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 3 jam Agar pati santan dengan airnya terpisah Kita diamkan plastik es yang berisi santan ini ke dalam toples Agar selama 3 jam tidak bergoyang ataupun tumbang Setelah kurang lebih 3 jam Kita lihat santan yang sudah kita diamkan tadi Terlihat disini bahwa patinya dengan air sudah terpisah Kemudian Kita gunting bagian bawah untuk mengeluarkan airnya Untuk membuat minyak ini Kita hanya menggunakan pati santannya saja Oleh karena itu kita buang airnya seperti ini Nah sekarang sudah tinggal patinya saja Kemudian kita pindahkan pati santan tersebut ke dalam plastik es yang lain Kemudian kita ikat plastik es tersebut menggunakan karet Kemudian setelah itu kita masukkan santan tersebut ke dalam toples Dan kita diamkan selama 24 jam Setelah 24 jam Dapat kita lihat minyaknya sudah terbentuk Yang di atas itu minyak dan yang di bawahnya adalah air Kemudian setelah itu kita ambil minyaknya dengan menggunakan sedotan Sedotan kita tusukkan kepada plastik yang ada minyaknya Dapat kita lihat minyaknya sudah turun ke dalam gelas yang ada di bawah Setelah itu dapat kita lihat minyak yang tadi kita keluarkan belum bersih Masih banyak blondo yang tersisa Oleh karena itu kita saring ke gelas lain dengan menggunakan corong Dan disini saya menggunakan kertas tisu dua lapis Bagusnya kita itu menggunakan kertas saring agar hasil yang kita dapatkan lebih maksimal Dapat terlihat minyaknya mulai turun ke bawah Sedikit demi sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!